PJ Wali Kota Madiun, Edi Suprianto, bersama istri menunaikan hak pilihnya di TPS 3 Kelurahan Kartu Harjo pada Rabu pagi 27 November 2024. Berstatus daftar pembeli tambahan, Edi hanya memilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. PJ Wali Kota Madiun, Edi Suprianto, bersama istrinya mencoblos di TPS 3 Kelurahan Kartu Harjo, Kejamatan Kartu Harjo pada Rabu pagi sekitar pukul 8.30. Dengan status sebagai daftar pemilih tambahan ataupun DPTB, Edi hanya memilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur karena dari Kabupaten Madiun. Selain menyeluruhkan hak pilih, Edi meninjau proses pemungutan suara. Dia berharap keseluruhan proses pilkada mulai dari pemungutan suara, penghitungan, penetapan, hingga pelantikan berjalan aman dan kondusif. Edi sempat mengajak masyarakat untuk tidak gobut dan menggunakan hak suara mereka karena satu suara sangat penting dalam menentukan arah pemimpin daerah lima tahun ke depan. Alhamdulillah saya sudah bisa ikut menyuarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Karena saya, KTP saya Madiun, saya pindah nyoblos di kota Madiun tapi hanya bisa nyoblos untuk pil wali saya tidak bisa. Dan ini hari ini adalah mulai jam putih sampai siang, warga semua yang ada di Indonesia itu melaksanakan pemungutan suara. Dan akan berulah suasana masih dalam suasana pemimpin daerah-pemimpin sampai penghitungan, sampai penetapan, sampai pelantikan kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia, terus dalam suasana aman-yaman dan kondusif. Edi menekankan bahwa Pilkada adalah kompetisi, bukan permusuhan. Kepada pasangan calon dan pendukung, dia berpesan agar yang menang tidak berlebihan dalam merayakan kemenangan. Sementara yang kalah harus ikhlas menerima hasil demi menjaga kerukunan dan persatuan.